Mbak Suci anaknya umur berapa? Bisa antara single parent 1, single parent 2, tergantung usia Mbak Suci sama usia anaknya Mbak Suci. Jadi kalau yang tradisional tadi, dia cuma dari sebelum menikah sampai pensiun ya, tapi kalau yang siklus hidup modern itu lebih banyak variasinya. Ada yang single parent, ada yang pasangan tanpa anak juga, jadi lebih variatif. Ada sampai M itu berarti ada 13 jenis atau 13 siklus. Ini juga ada ini, apa yang divorce, atau ada yang nggak ada pasangan juga, ada yang punya anak, ada yang mau nikah tapi tanpa anak, ada yang sampai tua nggak ada anak-anak juga, macam-macam. Jadi intinya bedanya yang tradisional sama modern, kalau tradisional itu lebih sedikit siklusnya, tapi kalau yang modern lebih banyak. Jadi lebih spesifik, lebih spesifik yang modern kan, karena variasinya lebih banyak. Mbak Suci yang single parent 2. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, ini dibaca-baca sendiri ya untuk siklusnya. Nah, saya lanjutkan di sini implementasi siklus kehidupan keluarga. Dari penelitian itu menunjukkan bahwa banyak perbedaan dalam konsumsi yang didasarkan pada tahapan dalam siklus hidup. Sama pola kemampilikan terhadap barang produk juga beda. Jadi tergantung sampai mana. Kan mungkin kalau yang masih sendiri, kebutuhan juga kebutuhan sendiri kan. Tapi kalau sudah kita berkeluarga, kita mikirnya nggak bisa untuk beli tapi untuk diri sendiri. Tapi harus, ya, ingat anggota keluarga yang lain. Misalnya kalau kita punya anak dua, kita beliin kakaknya, adiknya nggak dibeliin, ya nanti bisa bertengkar. Jadi makanya berbeda siklus, pola konsumsi juga berbeda. Oke. Di sini ada yang mau ditanyakan, nggak? Tentang keluarga. Nah, mbak, mas. Kita mau ditanyakan. Selanjut. Nah, kita masih kurang berapa modul. Ini waktunya ternyata. Bentar. Yang kegiatan belajar kedua kita bahas di pertemuan minggu depan aja, ya. Jadi mbak, mbak, sama mas harus baca dulu. Oke, oke. 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 Oke.